Intro Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh dan akibat penelenggaran penyedaranan Nah, tadi kita sudah punya pokok ya Masih ini tidak pokoknya? Lantuk kita dari sini aja ya, siap-siap Dari sini ada pokok satu ya Jadi itu dari sini, pokok satu, dua, tiga, satu Mulai mama meti, kelompok satu Kemudian mama ina, satu, dua, tiga, satu Sampai maka cah ya, kelompok dua Mulai mama umbu, sampai satu, dua, tiga, empat Sampai sini ya, sampai ibu widi ya, kelompok tiga Kemudian, maka cahaya ibu widi nih Satu, dua, tiga, empat, 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 empat Sampai ibu, nanti, kelompok berapa? Empat Satu, dua, tiga, empat, 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 empat Kelompok, lima Sampai Sampai Nama asih ya Nama asih ya, satu, dua, tiga, empat, 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 empat Kelompok berapa? Sekarang tugasnya masing-masing kelompok Diskusi ya Diskusi Tentang Contoh-contoh penelenggaran Yang sering terjadi di sekitar kita Ya Jadi, contoh-contoh tindakan pelantaran apa saja sih yang sering Dilihat di sekitar rumah kita Di sekitar lingkungan kita Tenang ya enggak? Ya, sekarang kita diskusi dengan kelompok masing-masing Kemudian Itu kan nanti pake kelompoknya siapa Untuk menyampaikan hasil diskusinya Ya, kelompok satu, siap? Kelompok dua, hai Kelompok tiga, halo Kelompok empat, hai Kelompok lima Kelompok enam Ya, sekarang diskusi dengan kelompok satu kelompok Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Silahkan lupa Kita mau penelitian Ya, ini kelompok satu Siapa yang silahkan perhatikan akan menyampaikan hasil diskusinya Silahkan lupa Jadi, hasil diskusi kami dari kelompok satu Contoh Pendentaran anak Tidak memberikan makanan sehat dan berkisi Yang kedua, tidak diberi waktu bersekolah Yang ketiga, tidak mendukung pendidikan orang Yang keempat, tidak mendapatkan sayang Dan tidak dipendulikan oleh orang tua Terima kasih Ya, kita kasih tepuk tangan ke kelompok satu Ya, ini tepuk tangan ikhlas ya Ya, berkini diberi waktu dan kesempatan berbayang tadi Kelompok yang lain juga menyampaikan ini ya Akan disuruh bekerja di sama Kemudian, tidak dipisinkan sekolah Hanya disuruh bekerja di sama Tadi ya, kata Mama Rambu ya Berikutnya, tidak Ya, betul Tidak melakukan imunisasi terhadap anak Kita sudah tahu, maksudnya kita belajar Imunisasi itu sangat penting untuk daya tangan tubuh anak nanti ya Nah, berikutnya adalah Tidak ke posyandu untuk menimbang berat badan dan ukur tinggi badan Kemarin kamu sudah menyanyi lagu Aku anak sehat dan padanya Tidak, tahu kalau ke posyandu itu kan penutih Nah, tidak dibawa berobat ke pusat-pusat atau layanan kesehatan lainnya ketika anak sakit Jadi, kemarin anak cerita Belum kok untuk dikasih ubat sementara gitu kan Kalau misalnya anak diari dikasih apa-apa Untuk sementara sebelum ke pusat-pusat boleh Tapi kalau sakit ke dalamnya harus hubungi dokter ke layanan kesehatan lainnya Berikutnya, tidak mendukung pendidikan anak Tidak pernah ditanya ibu yang ke pusat apa Tidak dibantu mengejarkan tugas-tugas sekolah Karena anak kemarin katanya punya hak apa itu? Hak partisipasi ya Artinya boleh, boleh bicu, harus kita dengar suara anak itu Kemudian, tidak memberikan kesempatan beribadah Ya, kemudian tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk Tadi, pertemuan yang kemarin tuh ya Belan-lalu kita sudah belajar tentang perilaku baik dan buruk Tidak bisa nampak seperti itu Tidak mengajarkan untuk menghargai orang lain Apabila berhubungan dengan orang lain Nah, anak tidak boleh bertahun dengan temennya Boleh gak tuh? Tidak boleh ya? Itu contoh yang tidak berarti Ditinggal sendirinya di rumah Jadi, kalau mamang bersih, anaknya Didiarkan di dalam rumah itu gak boleh ya Didiarkan dalam waktu, buruk-buruk terentu Misalnya, anak salah Boleh gak didiariin aja di dirum Nah, yang terakhir Tidak di pendidikan Tidak di dirum Nah, dari contoh-contoh nah Dibadah sekali ternyata penyelamaran yang ada di sekitar kita Ini akan dibatih apa ya Kalau terjadi seperti itu Ya, aku ke sekolah Apalagi? Kurang gisi Kurang gisi Sakit Sakit katanya Mamah Nudia Apalagi? 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 Iya, terima kasih Anak jadi penakut Apalagi tadi sih Dikad tadi? Minder Minder katanya Mamah Nudia Jadi anak jadi minder Nah, memang Tidak ada sekali Tentang Akibat penyelamaran yang dilakukan orang tua terhadap anak Misalnya Tadi sudah disampaikan Kutus sekolah Karena tidak boleh sekolah Yang dua kurang gisi Tidak berikan makan yang sehat Senang kalukan Atau sakit Bisa juga Bimbit pinatan Karena ditaruh di tempat yang tidak ada Tidak ada yang bisa dikatakan Ya, gimana? Susah bergaul Susah bergaul Susah bergaul Betul Anaknya diinginkan Dari katanya ya Kata Mamah Nudia Terima kasih Kemudian sering terbangkutan Atau tidak berani Ya Karena di tinggal di rumah Sedirian Jadi akhirnya Ya Perasaan Terus Kemampuan berbasan Tidak Ini karena sering Bergaul Bisa Teman-teman Yang dengan orang lain Anak Perasaan Tidak aman Nah Anak susah bergaul Juga Kalau sudah Seperti ini ya Dan mengalami Masalah penyusuran diri Pada masa yang akan datang Jadi berikutnya Nanti Susah Menyusuran diri Dengan orang Dengan orang lain Nah Menyusuran diri